ada nih videonya, ini saya masukin nah guys, lagi jalan-jalan di sekitar sini, saya nemuin ini nih satay marangi nih, berobaknya simple ya yang bapaknya nih halo Pak, dengan Pak siapa nih Pak? ha? kita Pak Purwanto Pak Purwanto? iya oke, ini satay marangi, seporsi berapa nih Pak? seporsi itu kalau kita lagi promosi 20 kalau standar 25 standar 25? iya di sini menu nya ada apa aja nih? menu nya kita ada satay marangi, ada sopiga, ada ketan, ada nasi jadi kita dari Purwakarta, Purwakarta itu yang kita memang mengadopsi ke yang mana, yang di daerah Bungur oh.. jadi kita adopsi memang satay marangi itu khusus dari Purwakarta Purwakarta? iya, asli itu ini bapak asli sana juga di Pak? iya, asli karena istri saya yang asli oh.. iya, istri saya yang asli oh.. ini istrinya nih Pak? iya, istrinya asli orang Purwakarta asli orang Purwakarta ya? iya ada ketan bakar juga nih Pak? iya ini jualan kayaknya belum lama nih Pak ya? iya, belum lama, makanya kita adopsi kan dari kota Pleren dari Purwakarta dari Purwakarta kita adopsi ke Jakarta ngeberat tau jualan udah berapa lama ini Pak? iya, kita jualan baru sekitar 2 mingguan ya oh 2 minggu? iya sebelum jualan ini apa nih Pak profesinya Pak? iya, profesi kita ya kita sih awalnya dari sono, dari Pleren sama kita dagang juga oh, dagang juga disana? iya, dagang oke, oke, mantep kita nggak dibawa semua disini kok nggak dibawa semuanya ya? masalahnya kan ini, ini ya kalau disana, ya bukan dibuka, dibuka ini berarti kalau kurang ntar tinggal ngambil lagi Bu ya? iya untuk ngasih timbal, biasa khas dari Claritwakarta itu dia dibukus pakai daun oh, pakai daun? tapi ini pakai kertas Bu? iya, karena tadi kehabisan oh, kehabisan? oh, biasanya memang pakai daun gitu Pak ya? iya, dibukus pakai daun jadi lebih wangi lebih wangi tetan ulinya juga kan khasnya dibakar kita memang khas keluarganya itu gini aja kita timbal rangi, dia ada nasi timbal daun gitu sama tetan bakar, sama minuman minyaknya kayak es jeruk es jeruk ya? iya nah ini kalau saya boleh tahu ini omset perharinya berapa nih Pak? ya, sekitar 1 hari sih bisa 400-500 jam itu bersih? bersih oh, bersihnya 400-500 jam kalau kotornya berapa tuh? kalau kotornya bisa 600-500 jam karena dia dia mengangkat di alamanya oke ya berarti dulu jualan di kampung tuh Bu ya? di kampung kalau di kampung itu kalau boleh tahu omset berapa tuh Bu Sari? kalau di kampung ini sih kalau di kampung itu ikan yang apa ya? nah ini 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 satunya udah mau dimasak Bu ya? iya iya kalau parah bukan parah sih kalau parah sih kalau parah sih ini sebenarnya ada yang apa? yang murni gitu ya jadi murni nggak ada campuran kalau ini kan sate campuran ada 2 macam sih harusnya oh ini yang ini satu macam ya? iya tapi cuma satu ini ini tanpa lemak yang ini bagi lemak ini tanpa lemak itu ada ini tutup jam berapa nih Pak? tutup jam 12 jam 12 ya? iya ini dibakar begini berapa lama ini Bu? kurang lebih 15 menit Pak 15 menitan ya? iya oh ini ketatnya nih Pak ya? iya saya ketatnya dibungkus aja deh Pak? iya dulu pas jualan di kampung ada keluh kesannya nggak sih Pak? iya ada sih iya boleh ceritain aja Pak? ya namanya kita di kampung kan kita nggak tau ya ada yang namanya YouTube jadi kita nggak bisa dipiralkan nah sekarang kita di Jakarta kita ketemu YouTuber kayak gini ya kita ada manfaatnya gitu Pak jadi orang banyak tau bahwa sate Marangi itu bukan di kota Purwakarta aja gitu ini untuk Gojek GoFoodnya belum ada nih Bu ya? ini kita udah boleh daftar udah boleh daftar Pak ya? nah ini kalau ketan biasa berapa lama nih Pak? ya paling 10 menitan kan? 10 menitan ya? 10 menitan ya Pak siap hari ini Pak ya setiap hari kita buka terus minggu-minggu enggak tutup ya kalau hari-hari besar tutup nggak Pak ya tuan kalau lebaran mungkin ya kita liburan oke nah guys jadi ini ada kecap oh iya gua deh pakai nampan kayak Sunda-Sunda gitu sambal nih ada acar juga nih nah ini tuh nasinya sebenarnya udah ditambahin begini guys kita ambil satu aja jadi porsinya segini nih guys kayak nasi kucing gitu oke makasih Bu ya ini sate marangi yang amal lemak mantep makan guys jadi teksu dagingnya tuh memang agak ngelawan gitu koyornya nih yang tengah ini nih ini lembut banget ini karena lemak guys untuk bumbunya manis gurih gitu tuh kita coba pakai nasi guys put up on top ini bumbunya ini merasa banget, enak banget ini kalau ini ada yang naging doang nih buahnya enak ya buahnya buah 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 selamat menikmati selamat menikmati ya ini sisanya masih ada guys, kita bongkus aja ya selamat menikmati